Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Abimana dan Kinanti tidak menyangka Ternyata selama ini Dela ingin menghancurkan rumah tangganya Kinanti dan Abimana tidak terima Mengancam Dela setelah melihat bukti ini Nah guys penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat ya rencana Dela berjalan dengan lancar Untuk menghancurkan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti Yang mana ternyata Dela disitu ya guys telah berhasil membuat Abimana dan Kinanti salah paham Sehingga membuat Kinanti begitu sangat marah besar sekali kepada Abimana Setelah Kinanti mengetahui Abimana melakukan hal ini ya guys Terlihat disitu Dela yang begitu tersenyum bahagia sekali ya guys Karena melihat pertengkaran Abimana dan juga Kinanti Abimana yang pusing ya guys dan penasaran siapa orang yang telah menjebak dirinya itu Dan Abimana juga penasaran ya guys ada seseorang yang mengirimkan bunga ke rumah Sudirja Abimana pun meminta bantuan kepada David ya guys Untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah meneror dirinya itu Sehingga membuat Abimana dan juga Kinanti itu bertengkar hebat ya guys Dan ternyata ya guys pada saat David melihat Dimana Dela bertemu dengan seseorang Sengaja ya guys David pun disitu mendengar percakapan Dela dan juga temannya itu ya David yang tidak bisa membuang-buang waktu ya guys Dirinya pun langsung merekam dan memvideo gerak-gerik Dela itu ya Dan ternyata benar Dela lah pelaku yang telah membuat Abimana dan juga Kinanti itu bertengkar hebat ya guys David yang sudah memegang bukti langsung menemui Abimana ya guys Dan saking terkejutnya Abimana dan tidak menyangka bahwa Dela senekat itu ingin menghancurkan rumah tangganya Padahal ya guys Abimana disitu tidak pernah membuat kesalahan kepada Dela itu Dan di keesokan harinya ya guys Abimana pun memanggil Dela ke ruangannya ya guys Terlihat disitu ada Kinanti dan juga David Abimana pun disitu langsung saja menginterogasi Dela ya dan menanyakan apa maksud dan tujuan kamu itu Ingin menghancurkan rumah tangga saya Dela pun disitu tercengang ya guys dan terbengong-bengong karena pertanyaan Abimana itu Dela yang tidak bisa berkata apa-apa ya guys Dirinya pun hanya bisa berkata bahwa ingin membalaskan dendamnya kepada Kinanti Karena telah bekerja sama dengan Lucy untuk melenyapkan nyawa suaminya itu ya guys Kinanti yang mendengar hal itu begitu sangat terkejut sekali dan tidak menyangka ya guys Dela menuduh dirinya seperti itu Kinanti yang semakin marah besar sekali ya guys karena tidak terima dituduh oleh Dela Kinanti pun nekat melakukan hal ini kepada Dela itu ya guys Nah mungkin itulah bocoran sinetron terbaksa menikahituan muda untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa juga ya guys Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan Info terbaru seputar sinetron Kesayangan Anda Terima kasih